Gimana kalau kita nikah? Yuk, Dil Gue nih gak aman gitu, gue nih sebenernya gak aman Cuman gue gak mungkin bisa kasih tau orang tua gue gitu Kenapa lo ketawa-ketawa? Gak tau, aku bingung, aku deket-dekat Dek-dekat apa? Deketan sih nih? Deketan? Iya, deket Gini Ya udah, kenapa? Gak tau, aku tuh gak biasa kayak gini Gak biasa kayak gini gimana? Emang diapain gak biasa kayak begini? Kenapa tiba-tiba tidak biasa kayak begini? Aku deketan Orang lo di TV dimana seliburan kok gak biasa kayak Iya, tapi beda tau om Apa bedanya? Gak tau, aku tuh Apa bedanya? Beda, kayak gimana ya? Kalau di TV kan kayak udah tau gitu mau ngapain Terus kayak gini tuh kayak, eh bingung ya gue mau ngapain sih Oh iya, di TV mah banyak gimmick ya Hahaha Suka gak omong gimmick? Hah? Suka gak? Tergantung Tergantung ya Kalau gak bawa-bawa sensitif ya udahlah ya Ya aman ya Kalau di briefing dulu ya udahlah ya Pernah ya gak di briefing ya? Oh pernah dong Penasaran deh Udah tau Iya dong, pernah dong makanya Tapi, eh lu kemai baru Covid ya? Iya Gak parah tapi kan? Enggak sih Ya tapi kayak lebih keradang gitu Tenggorokan tuh sakit Terus batuk, flu agak-agak demam, sumeng-sumeng gitu sih Iya, bisa aja bukan Covid kan? Nah itu dia Hamil Emang hamil gitu ya? Ya sumeng-sumeng, demam Emang Tenggorokan sakit kalau hamil? Ada orang hamil sakit Iya, iya emang rasanya baru denger deh Lagian hamil juga sama siapa? Ya kan? Siapa tak? Ya udah lah gak usah gue Gue satu kantor ya Gue satu kantor Semuanya kena Covid Semuanya? Semuanya kena Covid Ini ya Saya tidak melawan pemerintah Tapi saya mulai berpikir bahwa Kayanya Kayanya Yang namanya masker tuh udah gak ada gunanya kalau sekarang Iya bener juga sih om Iya gak sih? Iya Karena gini loh Orang-orang yang di kantor gue Semuanya Pake masker kan? Iya kan? Semuanya pake masker Iya Ada yang double maskernya Betul Kena juga Kalau vaksin Kalau vaksin menurut gue Penting karena kalau kena mungkin efek Lebih ringan ya? Lebih ringan Lebih gak mematikan Lebih ini oke lah Iya sih Tapi kalau masker tuh gimana ya? Kan bisa masuk lewat mata ya? Bisa juga lewat mana-mana ya? Iya kan? Kalau lewat kuping mungkin gak? Lewat kuping lebih Masukan omongan netizen ke sini Kayaknya gak usah dimasukin deh Cokekin aja itu mah Lewat kuping lebih Apa lewat selah-selah jari gitu gak? Selah-selah jari enggak Enggak ya? Oh enggak ya Tapi kan banyak lubang-lubang yang lain gitu maksud aku yang gak dimaskerin Iya betul Iya kan? Betul sekali Iya kan? Betul sekali Iya betul Masa ditutup kuping Masa pakai Headpon terus Masa mata tutup Gak mungkin Gak tau lagi Abis mandi masuk Iya Bisa Iya Bener-bener 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 Emang Gak mungkin apa sih? Lu tuh nguruh sih? Ih jangan nanya umur dong Aku tahunnya 30 nih bulan ini You 30 Iya Gak keliatan lu tuh cantik loh beneran Iya jangan gitu Ya udah lu jelek Ya jangan Ya gimana sih? Wanita tuh susah Aku 30 tanggal 26 ini Iya But like this February? Iya Oh iya? Wow Tinggal berapa hari lagi? Seminggu ya? Enggak dong Tinggal 5 hari lagi 5 hari lagi 45 hari lagi Udah nyampe 30 Iya Udah dia mau ngadu gak sama aku? Ngadu apa? Ya gak tau Masa ngadu nanya kalo ngasih hadiah kan gak Ngadu? Iya Mau ngadu? Mau ngasih hadiah gak gitu aku ulang tahun Iya kan gue nanya kadu apa? Ya kalo hadiah kan terserah aja seikhlasnya aja Tergantung kalo anda ngomongnya sama orang yang duitnya pas-pasan gitu Oh gitu ya Ya karena aku terbiasa gitu sih seikhlasnya aja gitu Seikhlasnya aja Enggak pernah nonton Bunga doang nanti lu sama orang-orang Iya Kalo mau punya gitu gimana? Iya juga sih Bener sih Iya Ya udah lah ntar gue kadoin deh Iya Ntar gue kirimin kado deh Iya Kita masih punya ini gak sih? Apa? Hampers-hampers kemarin Iya Katanya dia terserah ya Tapi kan gak yang Iya Gue nanya lu mau apa? Lu gak jawab Iya Terserah apa aja Oh iya Tapi kan jangan hampers Masih saat lagi dikasihnya Ya iya Tinggal Ganti bungkusan sama ganti ucapan Iya ya Ya udah deh kalo ikhlas gak apa-apa deh aku terima Iya Lu tuh hampers-hampers gue yang banyak itu ya Siap kali Kan Lebaran dapat hampers Iya Iya Terus Natalan gue masih dikirimin hampers Iya Tahun baru masih dikirimin hampers Iya Itu hampir semuanya gue kirim ke nyokap gue Berarti banyak tuh di rumah Mama semua tuh Berarti aku mau dikasih juga yang itu Jadi gue buka-bukain Udah box lu aja gue kirim ke nyokap Disatuin Karena nyokap gue seneng kalo dapet begituan Iya kan Orang tua seneng kan Seneng Bahkan box-boxnya tuh seneng Iya Iya Dikumpulin Dikumpulin Iya bener Dibuang Sayang Iya Padahal gak tau juga dipakainya buat apa dong Mungkin aja Iya Makanya mendingin gue kasih-kasihin Kita masih ada sisa nanti ulang tahun Iya bener Dikasih sisa Iya bener Ya udah gak apa-apa deh You're 30 Almost 30 Apa gimana gimana Ngerasa menopause kapan Ah Jangan dulu Iya 30 terus kayak gak siap gitu Tapi ya Kenapa sih Ngerasa menopause Kenapa cewek gak siap sih kalo umur 30 Nggak soalnya kayak berasa cepet banget gitu Terus kayak Ya ampun 30 tahun Tapi gue kayak masih Eh gak boleh gitu ya Berarti ntar gak bersyukur ya Tapi maksudnya 30 Yang lu gak kerasa 30 tahun terus gue kayak masih gini aja gitu Masih gini aja tuh gimana? Ya gini gimana ya Kayak monoton aja gitu Apanya yang monoton? Eh Hari-hari yang dijalani tuh kayak Ya udah gini doang gitu Kayak Enggak tau ya mungkin Karena aku kali hidupnya kayak monoton kali Kayak kerja Terus Kalo main pun paling kayak cuman yang Kadang cuma nonton Makan, ngopi ke mall Terus itu pulang ke rumah Udah Ya terus tuh mau apa? Ganti kerja Ngurus lumba-lumba Hahaha Tapi kayaknya harus dicobain deh main sama lumba-lumba Ya pasti tidak monoton kan? Iya sih Iya kan? Iya bener sih Tapi kayaknya berasa cepet aja gitu Padahal cuman gini-gini aja siap hari Tapi kok Kayaknya Tau-tau udah 30 tahun gitu Terus Kayak masih belum dapet Ya Hahaha Belum dapet apa? Jodoh? Iya Belum dapet jodoh? Belum Ya kan jodoh di tangan Tuhan Iya sih Ya siapa tau Tuhan lagi cuek Ya iya tuh Enggak Cuman mungkin masih banyak yang antri doanya Jadi Oh ika antri yang berapa? Ya udah tunggu Ya Sekarang kalo lu ngomongin antrian Banyak orang dalam bos Keselit Oh iya ya bener ya Iya sih Semua kan kalah dengan orang dalam Enggak tapi serius lu tuh cantik loh Lu tuh cantik Gua tuh pernah ketemu lu kan ya? Iya aku kan pernah nemuin Om Deddy yang di program Di Apa ya? Aduh Aku lupa Aku mulai kulihat gak? Ada di Instagram aku Aku posting Program apa ya? Terus aku follow Om Deddy Terus aku gak di fallback-fallback Jadi aku anfollow lagi Masa sih? Iya aku waktu itu follow Lama banget Terus aku gak di fallback-fallback Jadi aku anfollow lagi aja Oh gitu om Kok penuh emosi Mika Salim Coba dong Om Deddy Tau gua follow tuh Coba coba liat Tona Follow aku Tolong Ayo udah aku follow ya Ihh 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 Tapi kok aku gak ada sinyal ya? Hah? Alasan Tuh liat napa Mau follow aja gak ada sinyal Iya aku matiin dulu coba ya Gakudah nanti lu Iya aku pernah jadi ke host Om Deddy tau waktu itu Sempet berapa kali terus programnya bungkusnya Apa ya? Di TransTV waktu itu Coba gua gangguin lah di DM Yang di TransTV loh om Hai cantik Iya Aku gak gak cantik tapi aku tuh menarik ya gak Wih Hehehe Soalnya kalian cantik tuh banyak banget yang cantik om Tuh Tuh Daya Iya sih Gimana nih? Gimana sih? Ya gua kaya om om gatel gitu Tapi om Deddy ngerasa om om gak sih? Nah itu dia, gue mau nanya Kenapa lu merasa Insecure ketika lu tadi ngomong Gue umurnya 30 Karena gini ya, kalau gue ngeliat lu Lu cantik, lu badan lu Wow, badan lu seksi Badan lu bagus Ini makan nasi gak sih? Nasi gak Gak makan nasi? Apa, dedek? Mem, perayam Apa gantinya apa? Semoga semuanya aku makan Daging, ikan, sayur, kecuali nasi Mbak Mie makan Sama aja Tapi aku makan mie nih Tanya deh, masukan aku sebulan sekali Soalnya aku gak bisa ngilangin mie Itu susah Ini sama yang gue ngomong aja sama temen gue Lu makan nasi gak? Enggak Tapi dikemuk Lu gak makan nasi? Enggak, wah gue tuh gak mau makan nasi itu penuh gini-gini Gue udah curiga nih Roti-roti Roti makan, mbak Mie makan Spageti, makan anjing Iya, tapi aku Sekali doang sih Kadang sebulan sekali Apa? Makan mie ayam gitu Mie instan? Iya Gitu Mie ayam sebulan sekali Mie instan sebulan sekali Kita bisa keitung Sebulan paling dua kali Enak ya tapi Enak Nasi bisa gak makan? Ganti kenapa gak diganti nasinya? Nasi hitam, quinoa Nah itu udah sempet Cuma gak tau kenapa Tiba-tiba jadi kayak pas udah makan nasi Kayak berasa aneh aja gitu Tapi kalau susi aku makan dong Aneh gak? Susi yang ada nasinya? Iya Tapi kalau nasi biasa Lu merasa itu sehat Lalu merasakan susikan diet Iya kali ya Badan bisa kayak begini gak makan nasi Berarti ya Olahraga 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 tapi olahraga yang biasa-biasa aja Apa catur? Kok catur? Iya makanya olahraga yang biasa-biasa aja tuh apa? Iya paling gitu doang Yang jalan-jalan di komplek Terus angkat-angkat beban Olahraga jalan-jalan di komplek Dengan indoran Olahraga saya jalan-jalan di komplek Oh belum selesai Terus angkat-angkat beban Beban kehidupan Beban keluarga Beban keluarga Ya gitu Terus Aku kadang muay thai juga Terus pokoknya aku manggil piti kan di rumah Terus aku gak ngerti ya namanya apa aja Olahraga yang aku lakuin Pokoknya terus aku TRX gitu-gitu Oh TRX Yang pakai alat itu Terus Cuka angkat-angkat beban gitu Angkat-angkat gitu Galon? Enggak Bukan galon Apa namanya sih? Dumbbell Iya itu Dumbbell, kettlebell Iya Yang bentuknya Yang mana? Bentuknya gimana? Yang ada yang bulat gitu Terus ada yang panjang gitu Ada gini Ada cantorannya gak? Gak kayak kettle Iya yang gini Terus apa namanya Yang gitu-gitu Yang lempar-lembar gitu Iya ya Kettle-kettlebell Kettle-kettlebell Berarti lo Olahraga Seminggu Berapa kali Seminggu Tiga kali Kanan dua kali Oh ngejir gak? Ngejir Enggak Paling ke rumah doang Oh pt-nya yang ke rumah lu Iya makanya Enggak lu Badan bagus banget Perut bisa kayak gitu Gini Itu deh Lu sih spek ya? Gak tau Itu berotot Gila Iya loh Perut lu berotot loh Luar biasa loh Keren loh Berarti sit up segala gitu dong Iya Ih Keren loh Itu Sofiella Juba udah umur segitu Badannya masih Bagus kan Iya Ya kenapa lu harus ini Harus Harus Stress Iya gak tau deh Kayaknya aku tuh emang Kurang Kurang percaya diri Iya gak sih? Tadi lu tadi nanya sama gue apa? Lu tadi bilang sama gue Kalau gue Umur gue Terus Gue insecure gak gitu Enggak Gue gak bersyukur Tadi Gue hampir gocap Sekarang berapa? Empat Empat puluh enam Masih empat tahun lagi lah Ya kan udah Udah mau kegocap Kalau empat puluh empat Belum Empat puluh enam Udah hampir mau kegocap dong Ya masih empat tahun lagi Masih satu Deka itu ya Masih lama ya Ini orang bisa Bisa nasihatin gue Tapi Iya ya Oh iya bener sih Iya soalnya Kayaknya aku tuh Perasaan kayak Ngerasa Kayaknya gue tuh emang lempong banget Tapi kayaknya ada aja gitu Masalah-masalah Masalah-masalah kehidupan Ya semua orang juga Ada masalah kehidupan Iya Iya Kalau gak ada Masalah kehidupan Mati Pilihannya cuman itu Iya sih Tapi aku dulu pernah tau Sempet mau Kayaknya kalau mati Baru selesai ini masalah gitu Sempet mau bunuh diri Pernah dulu tuh Sempet mikir sependek itu Serius Ya karena kan aku nih Mikirnya Kenapa gak berhasil Karena takut dosa Akhirnya Tapi lu sempet mau bunuh diri Iya soalnya kan aku orangnya Takutan Terus kayak Gak punya Apa ya Kayak ngerasa gue tuh Gak punya power Untuk bisa Keluar dari Sini gitu Aku tuh pernah gitu Kenapa? Masalahnya gak mau cerita dong Pasti Ya pernah aku tuh Aku orangnya kan Kalau punya pacar gitu Ya ialah Masalah pacar Mau bunuh diri Sebenernya bukan Masalah pacarnya om Bukan masalah Karena aku punya pacar Terus aku gini Tapi karena kayak aku tuh Ngerasain Duh gue tuh gimana ya Cara lepas dari masalah Kayak aku tuh Gak punya lagi cara Buat keluar dari masalah Kayaknya Kalau gue mati nih Baru deh selesai gitu Eh gak deh Jangan ntar dosa Orang dosa yang lain Sebelumnya juga banyak Tapi kan Masalahnya gak gara pacar dong Iya Jadi gitu Benar Kenapa? Ya ya Lemah ya Masalah pacar bunuh dirinya Tapi aku tuh gak tau deh Aku tuh setiap Lu bucin ya Orangnya Iya Tapi sebenernya ya Kalau mungkin Kalau misalkan bucin sama orang yang tepat Itu akan Akan enak jalaninnya pasti Gimana caranya bucin sama orang yang tepat Kalau orang yang tepatnya gak bucin sama lu Nah tapi kan tetep aja Kalau misalkan orang yang tepatnya Dia juga Sama pasangannya Cinta tuh tidak selalu memiliki Tapi bullshit Kalau cinta gak mau memiliki Enggak Kadang-kadang cinta hanya membiayai Emang iya Emang om dede gitu ya Ya gak akan banyak Banyak orang-orang yang begitu Ayo Ani-ani dipiayain Ada kan Tapi kan emang dia cinta Iya Tapi kan diharapkan yang satu mendapatkan cintanya dari dia Bukan enak doang ya Enak doang ya Iya Biasanya kan kalau gitu Biasanya gak pake cinta Biasanya Tapi ada juga yang jadi cinta Ada yang jadi cinta Iya Karena terbiasa Karena terbiasa enak Iya Iya benar Kalau gue ya Kalau lu tanya gue Umur gue segini gitu Kalau ditanya orang gimana Gue bersyukur Orang ada Ini soal gue bilang Kalau misalnya orang ngomong Eh om udah tua banget ya Umur udah hampir gocak Iya Ya gue bilang Lu belum tentu nyampe Oh iya benar Gue mah pernah muda Iya Lu belum tentu nyampe tua Gitu Iya kita pola pikir kita Harus dirubah ya Harus dirubah Iya sih benar sih Terus kadang suka bete juga sih Kalau misalkan Ih udah 30 loh Masa masih gini-gini aja Lu balik langsung Langsung tembak Gue ajarin Udah 30 Masih gini-gini aja Lu liat dong Gue 30 kayak begini Lu sampe tua Belum tentu kayak begini Lu muda aja gak bisa begini Gitu Iya Orang kayak ngomong gitu Harus gitu Terus orang yang kalau ngomong Kapan nikah Kapan nikah Kapan nikah Tanya sama orangnya Apakah penikahan keluarga anda Ayah ibu anda Baik-baik saja Bahagia Iya sih Atau anda mau menjerumuskan saya Iya Tapi sebenernya Iya namanya hubungan ya Mau pernikahan Mau pacaran Kayaknya gak selalu pasti bahagia terus deh om Ya memang Cuman kan orang-orang yang nanya itu Orang-orang yang nanya itu Biasanya ada orang-orang yang gak ngerti apa-apa Gitu loh Menghakimi hidup orang lain Padahal hidupnya belum tentu benar Memang tidak benar Bukan belum tentu Memang tidak benar Iya benar Kalau udah ngurusin hidup orang lain Hidup dia udah pasti tidak benar Iya Kalau kita benar kita ngurusin hidup kita sendiri Hidup kita sendiri aja pusing Kita ngurusin Kita ngurusin hidup orang lain Iya Capek ngurusin hidup orang lain Mendingan ngurusin badan sendiri Betul Makanya orang-orang yang netizen-netizen itu Yang ngurusin hidup orang lain Itulah bahayanya pengangguran Iya Jadi Ngurusin hidup orang lain Iya Iya Jadi apa lagi dong Lu Apa yang tidak disyukuri coba Enggak sih Kalau bersyukur bersyukur banget Maksudnya Kayak Oh iya Ya maksudnya Gimana ya Tapi kan pasti ya Namanya manusia Ada satu hal yang kadang Kenapa sih kok gue kayak gini Pasti aku masih Ada di titik itu Ya ampun kok Kayaknya ya maksudnya Kayak di kerjaan aku Alhamdulillah ya Kerjaan aku ada aja gitu om Kayak keluarga juga Alhamdulillah udah tercukupi Tapi kayak untuk kayak Kehidupan aku sendirinya Kok kayaknya gue tuh Kayak gak Gak beres-beres ya Gitu Apa yang gak beres-beres Om aku kan pernah cerai Lu pernah cerai Pernah Karena saya juga pernah cerai Iya Tapi kan mungkin aku dulu Waktu aku cerai Saya belum nikah lagi Aku juga belum nikah lagi Gimana kalau kita nikah Mantan saya sudah nikah Nikah-nikah-nikah-nikah Pengen gak Pengen apa Nikah Pengen nikah mah ya Pengen dong Tapi jangan nikah-nikah-nikah-nikah Ya Kalau bisa sekali Udah selesai Gimana kalau kita nikah Yuk Gampang banget ya Kan oke Hidup Hidup Kalau kayak begini Gampang loh Bener deh Dil Selesai Udah Tinggal KKUA Bikin surat Gitu ya Pernikahan jaman sekarang Lu tuh Cerai Ya Terus kan aku juga mungkin Karena aku waktu itu pisah Aku masih muda Nomor berapa lu cerai Eh gak muda banget sih 26 apa ya Lupa aku Oh berarti baru 4 tahun 3 tahun Iya 26 Kalau masalah tuh Terus Cerai Abis cerai makin glowing kan Ya Alhamdulillah sih Ya walaupun dulu aku tuh Waktu pisah gitu Aku tuh Susah banget om Sampai kan aku kan Udah mulai Udah Apa namanya Ya udah kerja di entertain gitu Aku tuh dulu Ya maksudnya Alhamdulillah Karena aku gak ada kemendaraan sama sekali Apa susah lah Rumah aku kan Mama jauh ya Di Cibinong Itu aku numpang Di tempat sahabat aku Di Kalibata Apartemen Kalibata Jadi tuh aku dulu Kalau kerja tiap hari sendirian Yang gak punya asisten Belum ada manajer Oh bener-bener sendirian Dia aku syuting Apa naik Naik Terkadang naik taksi Terus naik Apa namanya Iya taksi online Gitu-gitu Jadi dulu tuh Ini waktu di Kalibata Iya Pokoknya papa udah sendiri Naik kenteraan umum aja gitu Terus Kemang kan akunya cengeng kali ya Jadi dari dulu tuh ngerasanya Ya ampun Udah selesai itu Jalan sendiri Apa sendiri Segala macem sendiri Sampai akhirnya Dapet pacar Punya pacar Karena aku kan Emang orangnya Gampang Kepoknya udah Udah pacaran Pasti aku bakal gampang banget Sayang Ya udah Udah pasti bakal total Percaya Tadi kita nikah aja cepet Iya kan Oh gitu Terus ya Tapi ternyata Salah lagi Salah lagi Lah ya aku jadi Ya berapa kali lah pacaran Salah nih Salah gimana Apa yang salah Salah di hubungannya Toxic banget Tapi kan aku kan Karena ngerasa kayak aku sendiri Terus aku kayak Ya keluarga jauh Terus dan aku juga Gak mungkin Kayak masalah pribadi aku Aku gak mungkin Bebanin ke orang tuaku kan Karena posesif pacarnya Ya lebih dari itu sih Lebih dari itu Lebih dari itu om Jadi aku tuh dulu Pernah sampai yang Gim gak tau caranya Gimana aku bisa putus Ternyata Pas aku putus itu Ngamuk apartemen aku Dirusak Diancur gitu Pintu apartemen aku Terus segitu Keras pintunya Ini Vicky Prasetyo Bukan sih Bukan ya Bukan Gak aku gak masuk Golongan dia kok Kan dia juga Ngerusak pintu Oh iya 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 waktu sama Angel Elga Oh gerebek gitu ya Iya pintunya kan Dirusak sama dia Iya 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 moden-modennya Kayak gitu sih Tapi ini lebih Gila lagi Padahal itu pintunya kuat Terus karena gak terima kali ya Kenapa Iya aku putusin Iya kenapa lu putusin Kan pertanyaannya adalah Kenapa Kasar Oh kasar Kasar Terus posesifnya parah banget Gitu Jadi Kayak aku misalkan Aku nih Belas WhatsApp Telat 5 menit Itu bisa jadi ngamuk Terus kan aku lagi kerja Terus segala macem Terus telepon yang gak diangkat Bisa jadi ngamuk Sampai kayak gitu Kayak gitu Eh parah deh pokoknya Cuma kan karena aku mungkin Karena aku udah sayang Udah deh Aku tahan Aku tahan Aku tahan Aku tahan Sampai akhirnya Sebelumnya Sebelumnya aku minta putus Ya selalu diancem Apa segala macem Karena kan aku gak rasanya Takut lah Karena aku gak punya siapa-siapa kan Jadi gak putus-putus Jadi gak putus-putus Sampai akhirnya udah Nekat Aku minta putus Udah bebas nih sekarang Udah bebas Ini yang Ya adalah gitu Terus pacaran lagi Terus pacaran Terus ternyata ya Kayak gitu lagi Yang kurang lebih Kayak gitu lagi Di dobrak lagi Di dobrak lagi Apatunya Enggak Kalau ini Aduh Gak gitulah pokoknya Enggak lu bergaulnya Siapa sih Iya gak tau ya om Sebenernya Kalau di Gak ngerti deh ya Pokoknya Aduh makanya aku kan Padahal kayaknya Aku tuh udah ngerasa Gue tuh kayaknya Setiap hubungan Gak pernah macem-macem Terus kayak Gak pernah aneh-aneh juga Tapi kok kayaknya Sampai diposessifinnya Parah banget Ya mungkin karena lu cantik Lu Lu sangat berharga Gitu kan Tapi kan harusnya Gak kayak gitu ya Enggak sih Ya kan kok Udah tau kan Ketika mulai pacaran Ketemunya gitu-gitu terus Iya Gak gitu-gitu terus juga sih Karena kan aku abis itu Cuma berapa kali pacaran doang sih Salah cerai Udah Udah terus abis itu udah Sekarang jadi kayak Udah deh Takut Jadi takut Barah aja gitu ya Cari cowok yang tepat Jadi kayak Aduh Ih Males lah ceritainnya Soalnya Ya udah gak apa-apa Jadi lu mau nyari cowok yang Cuek ya Bukan yang cuek juga sih Yang gak enak juga dicuekin Tapi maksudnya Yang biasa-biasa aja Biasa-biasa aja gimana Yang Ya udah gak Gak posesif Tapi kan maksudnya Gak posesif sih Gak posesif tuh Sebenernya ada Ada tingkatannya gak sih Ada level-levelnya gak sih Ya kan Ya kalau WhatsApp gak dibahas 5 menit Ngamuk-ngamuk mungkin Itu kan udah keterlaluan kali Dia curiga kali Dia curiga Lu ngapain gitu Dia mau ngapain Ya gue gak tau Lu udah telpon juga diangkat Gitu Lu harusnya inilah Tapi menurut aku ya Karena yang udah-udah Akhirnya ternyata Akhirnya aku tau Dia seringkuh Ya pasti karena ada Karena ternyata dia yang Yang macem-macem gitu Kebanyakan pasti kayak gitu Ternyata karena dianya yang gak bener Bukan karena akunya gitu Tapi jadi malah Dilimpahinnya tuh kayak ke aku terus Gue kasih tips Apa? Pertama kalau WhatsApp Masalah WhatsApp Pengakalinya Pakai WhatsApp bisnis Supaya? Supaya langsung terjawab Jadi cowok lu Kalau chat lu Sayang kamu lagi ngapain Langsung terjawab Ih terjawab Otomatis Iya kan? Ini orang ya diajarin Ini orang diajarin Ngamuk-ngamuk Lu gimana? Iya kan jawab otomatis kan? Baru dinikah Udah marah-marah Oh iya ya gak boleh ya Iya jawab otomatis Tapi kan terjawab Dia kalau nanya lu sayang Kamu lagi ngapain? Kan langsung terjawab Halo kakak Barang kita semua tersedia Silahkan order gitu Tapi terjawab Iya yang ada makin ngamuk Tapi kan terjawab Iya sih Terus kamu udah gak tinggal di Kalibata? Enggak Itu udah berapa tahun yang lalu Enak tinggal di Kalibata? Semua ada Iya bener sih om Itu kalau misalkan mau makanan Maksudnya Itu enak banget Gampang banget Iya bawahnya ada semua Iya bawahnya ada semua Dari atas ada Oh macem-macem Apapun ada Iya ada Dari yang bener sampai yang tidak benar Ada disana Iya bener Kalau saya tau ya Pernah ya om kesana ya? Pernah kesana? Pernah Ngapain? Survey? Ngecek penggunaan Iya gak Aku disana dua tahun deh Kayak gak masalah Eh setahun Terus aku pindah Akhirnya apa Ya akhirnya udah agak lumayan Kan makin lumayan Makin lumayan Ke apartemen yang pintunya lebih kuat? Iya Iya lagi geblek nih Soalnya itu trauma om Sampai security apartemennya Mbak ini gimana? Mau diituin gak? Mau dilaporin gak? Buat laporan gak? Gitu Tapi kan aku gak berani ya Karena Ngerasanya ya aku Takutnya nanti malah jadi aku diapapain gitu Yaudah lah gak usah gitu Ya udah tapi udah beres kan intinya kan Udah udah beres Tapi sekarang mobil udah punya Alhamdulillah Rumah? Rumah ada sih om Rumah udah punya Yaudah Berarti kan udah tidak perlu sedih lagi Gue mau nanya Gue punya satu pertanyaan Lebih menyedihkan Orang mengatakan Kalau misalnya Uang bukan segalanya Tapi segalanya butuh uang Iya Betul ya Gue setuju disana Gue setuju Tapi ada kata-kata lagi begini Lebih sedih Nangis di dalam Bemo Dibandingin nangis di dalam Ferrari Nangis di dalam Bemo Lebih sedih Dibandingin nangis di dalam Ferrari Setuju gak? Setuju gak ya? Eh setuju sih Bener gak? Setuju gak? Setuju Setuju Soalnya udah mana di dalam Bemo Terus nangis Nangis Iya sedih Itu pasti lebih sakit lagi Kalau di dalam Ferrari Minimal kan masih nangis Terus masih adem Kalau gue gak setuju Kenapa? Kalau gue gak setuju Gak setujinya kenapa? Karena kalau tuh orang Sudah punya Ferrari Dan dia nangis dalam Ferrari Gue yakin dia masalahnya Jauh lebih besar Gitu ya? Pasti ada masalah yang Jauh lebih besar Berarti Om Nady pernah nangis gak? Atau dia tidak pernah bersukur Di dalam mobil Om Nady? Oh gak pernah Oh gak Berarti udah enggak Saya tuh Gue tuh jarang nangis Tapi pernah Ngecolok pernah waktu VCR Beda dong Itu bukan nangis Eh nangis gak loh Di VCR Nangis kan? Gue keluar air mata Keluar air mata Tapi kan keluar air Gak semua keluar air mata Itu nangis Abis apa? Abis apa? Ayo Lah Kadang-kadang Kalau kita makan pedas kan? Nah Nangis Eh lo gak picu kan bukan nangis Tapi air matanya keluar Tapi bukan karena nangis Tapi lo ngomongnya apa? Makan pedas nangis gak? Enggak Sampe nangis gak? Sampe keluar air mata gitu Iya Kalau nangis tuh Karena sakit ya? Iya Biasanya kan Karena sakit hati Iya Gitu Jadi sekarang lo nyanyi Oke Tipe-tipe cowok lo gimana deh? Tipe-cowok lo deh Gak ada tipe Aku gak Udah gak mau Jadi yang penting Kalau sekarang tuh ya Ya masa Nyari Cowok gak ada tipe Gak mungkin Gak harus yang Ganteng Ya iya sih Ya minimal Ya pasti yang udah pasti enak aku liat Yang Yang enak diliat Iya Oke Itu yang enak aku liat ya Kalau orang lain gak enak melihatnya Ya terserah orang lain Yang penting aku enak liatnya Gitu Oke Terus yang pasti Gue enak diliat gak? Enak Gue enak diliat Enak Tuh Terus Enak diajak ngobrol gak satu orang Gue enak diajak ngobrol gak? Enak Baru juga kita ngobrol Lah ini kan udah Ini udah ngobrol Sudah ngobrol kan Nih pancingan-pancingan ini Lulus dua Terus Yang pasti punya pekerjaan lah Oh saya punya Kalau kerjaan saya punya Yang penting gak Enggak Enggak pengangguran Enggak males Enggak males Oh tenang Saya tidak pernah males Nih saya lagi COVID-19 aja kerja nih sekarang Enggak 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 bercanda Enggak apa aku udah kuat Yang pasti harus lebih pintar dari aku Karena kan aku gak pintar Jadi aku harus punya pasangan yang pintar Tapi jangan sampai yang mintarin aku gitu Gimana yang ngerti gak? Lu yang ngomong Lu yang banyak Ngerti gak? Ngerti ngerti Iya gitu Jadi jangan Pintar tapi tidak licik Iya gitu Iya Iya saya Saya punya gelar dokter sih Jadi pintar lah Masih pintar lah Pintar ya om Usia? Iya usia emang Tapi kalau aku ya sejujur Aku tuh gak suka yang umurnya Sepantaran sama aku Atau dibawa aku Pasti aku Lebih suka Lebih tertarik sama yang umurnya di atas aku Masuk Gak soalnya Soalnya aku tuh kan orangnya Apa namanya Kayak Ini Kalau misalkan Mungkin kayak lebih dewasa pada umurnya Jadi aku tuh ngelayanin banget gitu Jadi kalau misalkan aku pacaran Sama yang seumuran aku Di bawah aku Pasti nanti Gak akan nemu kayaknya gitu Dimana sih lu ngelayanin banget Kalau dia di bawah lu kan Ih soalnya Gak suka Jadi harus Harus pasangannya Harus yang lebih dewasa dari aku Jadi Ya aku ngerasanya Memang ngelayanin orang yang lebih dewasa dari aku Kalau aku ngelayanin orang yang di bawah aku Kayaknya aku kayak jadi Gue ngurusin adik gue gitu Kalau aku Jadi aku gak suka Enggak dong Kalau lu ngelayanin banget Lu berarti harus nyari di bawah Kalau lu nyari yang di atas lu Yang di atas lu Akan ngelayanin lu dong Ya saya kan jadi saling Jadi saling Kan jadi kalau yang udah lebih dewasa Pasti udah lebih ngerti Harus gimana Tapi walaupun gak semuanya sih Tapi gak tau kalau aku memang lebih dapet sama yang Lebih tertarik sama yang umurnya di atas aku Di atas lu tuh umur berapa? Ya asal jangan yang udah 65 tahun juga Masuk berarti ya Masuk Botak gak apa-apa Botak gak apa-apa Lah kalau itu mah Tidak harus seperti apa Seperti apa Enggak sih kalau aku tuh gak om Enggak yang Ya penting itu dia Aku bilang soalnya Kayaknya aku tuh udah gak yang punya Gue pengen punya cowok yang Yang tinggi Terus atau yang Masuk 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 mana? Masuk ke gua Gitu Udah jadi Udah deh yang Yang punya visi misinya sama Sama-sama mau bahagiain Apa visi misi lu apa? Sama-sama mau saling bahagiain gitu Karena Kayaknya kalau misalkan Mencinta Sayang itu Pasti Dia tuh gak akan mau Ngeliat pasangannya tuh sakit Karena dia Pasti akan mau memperlakukan Pasangannya Sebagaimana dia ingin diperlakukan Karena selama ini Kayaknya aku merasa Aku belum dapet Orang yang Dia Memperlakukan aku Kayak aku memperlakukan dia Gitu Jadi aku cuma pengen itu aja Jadi lu tuh selama ini Terlalu banyak giving Tapi gak pernah take Iya jadi kayak cuma Satu arah doang gitu Jadi aku Sekarang pengennya ya Gimana sih gue udah gini loh Masa Masa lu gitu Masa lu gak bisa gitu Iya gitu Ya sekarang cuma gitu aja Saling Saling mencintai Saling mengerti Saling punya Dan saling punya Mendukung pekerjaannya Iya Tapi kalau misalnya Lu Gue larang kerja Boleh? Kalau dilarang kerja Gak mau Kalau disuruh kurangi gitu Aku pasti akan mau Tapi kalau misalkan kayak Dilarang Karena kan aku Aku kan gak bisa Diam aja orangnya Gak Ya gue beliin treadmill aja di rumah Melaluraga doang gitu Kan dia gak bisa diem aja Iya maksudnya Atau gak putaran hamster Iya maksudnya Kan bosan ya Ya maksudnya Kan Gak bisa diem kan bisa jalan-jalan Iya sih Ada kegiatan gitu Tapi kenapa Kalau misalkan kayak Om Daddy nih Misalkan Om Daddy punya pasangan Yang udah tau kerjaannya ini Terus tiba-tiba Sama Om Daddy jalan Terus Pas udah sama Om Daddy Kenapa Om Daddy Ngekat kerjaan yang udah dia jalanin Sebelum sama Om Daddy Kenapa gak Om Daddy pilih Pasangan yang memang Om Daddy Sukanya dia kayak gini Jadi gak perlu Merubah apa yang udah dia Lakukan sebelum-sebelumnya Ini pertanyaan ya Iya Oke Pertanyaan kan ya Oke Gue tidak mengatakan gue Ngekat kerjaan Pasangan gue loh ya Iya Cuman pertanyaannya Kalau Kalau Kenapa gitu Banyak alasan Pertama contohnya Misalnya Lu Lu kan udah Di bisnis entertain Dan sebagainya Oke Terus gue bisa bilang gini Apa lu Udah deh sayang Aku pusing juga Nge-niatin kamu Kemana Kemana Ini kita ada bisnis Gue ada bisnis Gini-gini Jalanin ini deh Ayo Kerjain ini Jalanin ini Bangun bareng-bareng Dan sebagainya Kita bikin bisnis ini Bikin bisnis ini Ayo Gimana Tapi kan gak disuruh Diam aja kan Enggak Kan gue bilang Ngekat kerjaan Lu yang ada Tapi kan maksudnya Yuk kita bikin bisnis ini Yuk kita ngurusin ini Yuk kita bikin ini Bikin ini Bikin ini Gitu Tapi sama sekali Meninggalkan pekerjaan Yang sebelumnya gitu Bener-bener meninggalkan Pekerjaan dia yang sebelumnya Sebelumnya contohnya Kalau lu main sinetron Lalu enggak Gue gak mau Misalnya gitu Karena sinetron kan Tau lah Kalau lu bintang tamu Ya udah Kalau kayak gitu sih sebenarnya gak masalah Gak masalah Berarti kan bukan Dilarang total dong Tapi dibatesin aja Ya kan Ya pokoknya ya Mengganggu Iya Kalau kayak gitu sih Mengganggu waktu Ketemu Karena kan Gak pernah tahu kan Kalau waktu Gak ketemu Nanti Saya sama siapa Anda sama siapa Iya Kalau kayak gitu sih Gak apa-apa juga sih Gak apa-apa dong Gak apa-apa Asal tidak dilarang Asal tidak dilarang Total Iya Gitu Ya udah berarti cari cowok yang seperti itu ya Gue nih banyak cowok-cowok yang DM-in gue Ada aja Tapi aku tuh Emang gak bisa Kayaknya dari dulu Gak pernah bisa Kayak misalkan Satu dikenalin Dua Kayak dari Sosial media gitu Aku tuh gak pernah bisa Dikenalin gak bisa Gak bisa Kecuali kayak misalkan Atau dikenalin Dikenalin Dijodohin gitu Gak bisa Tapi kalau misalkan Ketemu Terus sendiri aja gitu Ketemu Ngobrol Terus tiba-tiba Suka Baru Tapi kalau kayak dikenalin Aku jarang banget kayak dikenalin nih Terus Aneh ya Klik Iya terus gitu Kayak 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 sengaja Udah di Gimana gitu Karena kalau Gak tahu kalau gue ya Kalau gue dikenalin Misalnya Eh kenalin nih Kayak dijodohin Gak Dijodohin Iya Dijodohin Itu pasti yang kita Lihat pertama kali adalah Jeleknya apa nih orang Iya Karena Karena kita di Dalam posisi Kita tuh kayak Dipaksa untuk menerima Jadi akhirnya kita Bukannya ngeliat Positifnya apa Bagusnya apa Tapi kita ngeliat Ini kurang apa ya Ini kurang apa Ini ngomongnya gini Jadi negatif dulu Pasti dulu Kalau gue loh Kalau gue pasti Kalau dikenalin begitu Kecuali kalau kenal sendiri Ketemu sendiri Itu kan lebih ngalir Betul Sosial media juga Apalagi sosial media Sekarang Dengan filter Berlapis-lapis Iya kan Filternya 8 lapis Betul Saya ngeliat Wah cantik sekali Kalau om dede Lihat aku dari Sosial media Melihat aku asli Cantik aslinya Masa? Cantik aslinya Tadi aja ketika lu dateng Gue mimisan Di? Panas dalam Itu kan panas dalam Masa ngeliat aku mimisan Panas dalam Cantik aslinya dong Cantik aslinya Karena gue gak Peduli dengan Sosial media Yang palsu-palsu itu Iya sih Tapi kan sebenernya Wajar aja ya Karena kan orang punya Sosial media Pasti dia pengen Menampilkan Sisi dia yang terbaik Sisi dia yang terbaik Atau sisi dia yang bohong? Tunggu dulu nih Ini dua hal yang berbeda Sisi dia yang terbaik Dia liat angle Oke Iya Dia liat angle Oke Masuk akal Dia pake baju Bagus Oke Filter 4 lapis Bukan Sisi terbaik dong Ih Tapi Kenapa coba Ada filter-filter Kalau gak digunakan Karena banyak orang Yang jelek Di muka bumi ini Yang butuh filter Tapi kan gak apa-apa Tau Ya memang tidak apa-apa Tapi memang itu berarti bohong ya Tapi Saya tidak melarang mereka Pake filter Cuma saya ketipu Saya korban Korban Iya dong Iya dong Wih cantik banget nih Cewek cantik banget Ketemu aja Ketemu Kan begitu ketemu Beda Ini adik lu bukan sih Gitu ya Iya dong Iya sih Kan beda Tiba-tiba bisa mancung Tiba-tiba Bisa Pinggangnya kecil Sepintu-pintu di belakangnya Ikutan kecil Lupa Ngeditnya lu Gitu meliuk Aku pernah tau Kayak gitu Ngedit terus lupa Ininya Temboknya Tuh kan Lu pernah ngedit ya Pernah Lu gila ya Lu udah kurus kayak begini Lu edit juga Iya pernah Terus lupa Ininya Temboknya Melewat Melewat Eh gak jadi Untung gak jadi Eh gak jadi Gitu lagi Diwujat orang Diwujat orang Apanya lu edit Coba lu udah kayak begini Iya pernah Pengen aja nyobain Kadang-kadang kan suka Kalau misalkan lagi Gini Merep-depan tuh Kayak kurang nih Gitu Kalau perempuan Kadang suka gitu Ada aja kurang Kalau operasi Gue gak apa-apa Operasi Kalau menurut gue Kalau operasi gak apa-apa Gak apa-apa ya Kalau filter yang Gue jadi masalah Iya sih Tapi kayaknya Perempuan tuh Kebanyakan suka banget Pakai filter Karena aku juga suka Pasti aku Aku aja Kalau posting Pasti pakai filter Iya Tapi mungkin Jangan yang berlebihan Jangan yang berlebihan Kalau operasi sih menurut gue Karena kalau operasi tuh Begini Yaudah Yaudah kelihatannya Begini Setelah dioperasi Keliatannya pun Begini Kalau filter tuh kan Iya sih Anda ketika foto Anda gak kaget sendiri Siapa nih Gue ya pertama kali Gue main TikTok TikTok itu Ternyata ada filternya Iya 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 Nah Iya kan Iya Pertama kali gue main TikTok Gue buka Tetap Deng Lihat Anjing gue ganteng banget Ternyata selama ini Muka aku jadi tirus Muka aku jadi tirus Halus Iya Saya jadi ganteng banget Begitu filternya gue buang 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 Kecewa Iya bener sih Iya sih Filter jahat Iya Kalau operasi gue Enggak 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 ini Operasi kan lu Enggak Maksud sih Hidung gak operasi Hidung emang begitu Sudah dilahir Mana ada orang Indonesia Hidung kayak gitu Emang gini Enggak Sumpah demi Allah Bener Enggak Hidung lu gak operasi tuh Enggak Mau pegang Ya pegang juga Enggak ada bedanya Emang kalau dipegang Operasinya gak ada bedanya Enggak ada bedanya Boleh pegang Beleh Bukan hidung boleh Mau pegang apa Kalau bukan hidung Oh iya Kuting rambut Oh iya boleh boleh Tangan Tapi kan itu gak mungkin di operasi Kalau rambut Rambut bisa operasi Tuh di Turki Banyak artis-artis Oh iya iya Biar numbuh ya Biar numbuh rambut Iya kan Hidung gak operasi lu Tapi aku nih ngerasa Tadi aku lagi ngomong Lagi gak ceknya Lu ngaku agak mancungan Mungkin karena aku Kurusan lagi Jadi kayak Lemak disini Lemak disini Kurang Jadi hidungnya mancung Iya Gue pikir lu operasi loh Serius Wow Boong ah lu ah Enggak Eh gue tadi udah bilang Operasi pun gue gak apa-apa Gue setuju Ya enggak Tapi kalau lu ngomong operasi Aku pasti akan bilang Aku operasi Ya udah bilang Enggak Memang enggak Enggak Emang kayak dioperasi Kayak dioperasi Karena bagus Lah Emang kalau asli bagus gitu Enggak percaya Tapi enggak Tapi aku gak mancung sih Sebenernya Enggak Enggak ada yang dioperasi Enggak Sama sekali Sama sekali Payudara tidak dioperasi Enggak Enggak Muka enggak dioperasi Botok ya dong Iya botok raha Botok Obat Nipis-nipisin Dan sebagainya Iya filler gitu-gitu sih Filler ya Iya saya juga sih Iya kan Botok Botok ini Iya botok Gue kalau botok harus sampai sini Sampai atas Sampai atas Biar Karena kan Enggak ketutup rambut Iya jadi harus Botok Boa Sakit karena Satu kepala Semuanya Iya dong Sampai sini Karena Nutupnya harus Harus banyak Iya lu lagi ngapain sekarang Nyanyi lagi katanya ya Bikin lagu ya Iya kemarin aku bikin lagu Laku enggak Gimana sih Anda kok mempromosikan diri anda sendiri Tapi pesimis Iya aku tuh Nih Soalnya aku jujur Aku tuh Minum dulu Aduh Aduh orang Iya Kok ketawa sih Bener tau Coba tau gak Gak tau kan lagu aku Yang mana Gak suka deh yang kayak gini Polos Kan aku Bikin lagu dari tahun 2014 Sampai sekarang Ke 2022 Itu tuh udah banyak Ada 7 kali 7 apa 8 lagu Tapi gak ada yang terkenal Gitu om Sampai aku Bingung gimana ya Caranya biar lagu gue naik Yaudah Mendingan putus asa Bulu diri Enggak dong Kalau putus asa berarti aku gak nyanyi lagi gitu Nyanyi dong Aku loh apa sih Coba cari Aku pakai hati yang terakhir Kemarin Rilisnya Februari Tapi ini kita gak bisa muter Disini Kalau kita puter nanti kena lagi Oh iya yaudah lah Nanti om dengerin aja Bika salim Apa Aku pakai hati Itu Tanggal 9 Aku lagi kangen kamu Iya ada Aku lagi kangen Aku pakai hati Iya terus Lagu ngutang Terus pacar man Aku aja Nanti dengerin ya 7 ribu yang nonton Iya dikit banget Makanya Gue bikin girl band kemarin tau Enggak tau Iya Gue bikin girl band kemarin Yaudah disini Coba bikinin lagu buat aku Gue bikin girl band Serius gue bikin girl band Baru satu video clip Girl band Ini gue yang bikin Iya Dari 800 ribu yang nonton Iya Makanya Aku tuh kayaknya Yaudah lah Mendingan di manajemen gue Yaudah Lagunya lagu apa Aku tuh sampe Bingung kok Gue kayaknya bikin lagu Kagak ada yang terkenal Terkenal Sampai sekarang juga Berarti salah promosinya Oh iya kali ya Iya Salah promosinya Orang aja Penyanyi Iya tapi lagu yang mana Gak tau Gak ada yang tau Serius? Emang om Jadi ada yang tau lagu aku Yang mana Gak ada yang tau kan? Tidak sih Tuh kan iya Jadi aku juga bingung kok Lagu Gak ada lagu Promosinya salah kali Ya karena kan sama ini kan aku sendiri Itu pada saat gue bikin ini Kemarin Billboard gue pasang dimana-mana Ya iya kan aku gak ada kayak gitu Ya lu berharap Ya orang tahunya dari mana Cuma posting-posting doang gitu Posing-posting di Instagram Posing-posting di Instagram doang Jadi digital platform gitu doang Ya makanya bantuin ya Bentar gue bantuin Orang lagunya udah lama Bantuin mah nanti Kalau bikin lagi Yaudah abis ini ya Bener ya Beneran nih Dua kali Dua kali ya Dill ya Beneran loh Iya beneran Iya Soalnya Kadang-kadang suka sedih juga sih Soalnya kan pasti Kalau penyanyi itu Pengen punya lagu yang orang kenal Aku tuh gak ada Jadi kalau siapa off air Cuma aku juga kadang-kadang bersyukurnya Nyanyiin lagu orang Iya Tapi bersyukur aja gitu Padahal lagu gue gak ada yang terkenal sih Tapi alhamdulillah Maksudnya kayak kerjaan Nyanyi tuh ada aja gitu Walaupun nyanyiin lagu orang terus Ya gak apa-apa Tapi gak apa-apa lah Kan satu paket Mungkin yang dilihat dari lu adalah Suaranya bagus Suaranya sebenernya gak bagus-bagus banget juga sih Standart aja Ya suaranya standart Lu tuh gak bisa dipuji Makanya dari tadi gue puji juga Atau lu tuh Suara oke Badan seksi Muka cantik Ya lagu jelek mungkin Hidup tuh gak bisa sempurna semuanya loh Iya sih Tapi mungkin Apa mungkin Apa mungkin lagunya gak hoki banyak Aku yang bawain ya Kalau yang bawain orang lain Cuma-cuma Iya apa gitu ya Bisa jadi Bisa jadi Itu bisa jadi loh Bisa jadi Itu bisa jadi Nah itu dia Gimana dong solusinya Beneran bisa jadi Iya bener-bener Beneran bisa aja orang Karena Apa namanya Ngeliat itu Karena lu tuh kan Gila Sosok lu tuh Cowok-cowok tuh kan tergila-gila Masa sih Emang kenapa kok di Blok Beneran Beneran Karena bininya cemburu Pencemburu virtual Oh Takut jadi bahan kali ya Takut jadi bahan kali ya Iya Gitu ya Kalau saya Saya Memang banyak follow Cewek-cewek seksi Kalau gue Untuk apa? Karena terakhir follow Cowok-cowok seksi Aneh Iya kan gak apa-apa Kalau temen Jadi Jadi Kalau ngeliat timeline kan Kenapa cowok semua? Kenapa cowok semua? Ya don't call cowok Ya don't call cowok semua Iya Kenapa cowok six pack semua Karena gini Gue kan Gue Gym goers ya Gue tuh olahraga banget gitu Orangnya gue tuh Gue tuh olahraga banget gitu Jadi Jadi gue tuh Follow Cowok-cowok yang Gym goers Karena kadang-kadang Ikutin latihan ya Ikutin apanya Sampai di satu titik Semua page gue Isinya cowok six pack Cowok six pack Lanjang semua Gitu loh Tapi mungkin kalau kayak gitu Karena ada orang lain Yang Yang suka nge-like gitu ya Jadi kayak otomatis Iya Karena gue kan suka bina raga Gue suka gym Jadi kan gue ngikutin Gue ngikutin Sampai Anjir Gue bilang Ini begitu ngeliat Ini kalau diliat sama orang Aneh sekali Iya Gitu kan Mulai dari saat itu Saya ikutin cewek-cewek seksi Jadi sekarang keluarnya barengan Gitu Ada cewek seksinya Kelurnya Gitu Biar barengan Tapi suka liat Cewek-cewek seksi gitu Suka dong Suka dong Sering Sering dong Kenapa? Ciptaan Tuhan kok Oh gitu ya Maksudnya kita gak menghargai ciptaan Tuhan Cuma diliat aja tapi Ya diliat dong Bisa apa gak? Enggak Oh enggak Jadi cuma sebatas mengagumi Karena kalau menyapa Sudah masuk ke step Berikutnya Yang harus pakai otak Itu tadinya apa aku Itu tadi memang Sengaja kan udah nikah dulu Tadi kita Oh iya Tadi udah adil ya Udah adil Ya kalaunya apa Soalnya Tapi gue berani Gue berani Karena Karena gini Sampai detik ini Gak ada satupun Cewek Kalau mau direveal ya Misalnya ada cewek yang review Wah gue digangguin Om Daddy ini digil Gak akan pernah ada Karena gue gak pernah DM cewek Macem-macem Tidak pernah Bagus Pak aku di capture Iya bener Bagus Cari awan Cari awan Emang bener dong Jaman sekarang Gini dong Bener Iya dong Orang gue itu Ada cewek Misalnya follow gue Gini-gini-gini Terus Om follow dong Follow dong Follow dong Lama-lama Lama-lama Yaudah lah Gue follow Di capture loh Oh iya Di posting Di posting loh Tapi mungkin karena dia mikirnya bangga Iya betul Bangga Memang bangga Tapi kan kalau capturean itu Masuk lambe Iya sih Anggap aja itu kan Orang nge-fans sama Om Daddy Ya memang Memang Tapi gue gak pernah Karena gini Kalau kita Ngeliatin cewek seksi dan sebagainya Menurut gue masih wajar Karena itu wajar Yang jadi gak wajar adalah Ketika lu naik komen Dika lu mau komentar Jorok Iya Ngarep Orang-orang tolol itu Harusnya Mereka itu cuman Abuse of power Karena mereka bisa melakukan hal tersebut Nah dia merendahkan lu Intinya itu dong Kenapa? Karena dia tau kok Dia gak bisa dapetin lu Bener gak? Iya Karena gini Kalau gue DM-in lu Gue gak tau nih ya Kalau gue DM-in lu Gue deketin lu Mungkin Mungkin Gue gak sih bisa Sama lu Oke Tapi banyak cowok-cowok yang tahu Gak bisa Gak mungkin Sama lu Terus dia DM Terus dia komen Di komentar Yang jelek-jelek Yang negatif Yang jorok-jorok It's nothing more than Abuse of power Kelecehan Kan isinya begitu Banyak tau Belum lagi digirimin gambar Banyak tau Gambar Cantik Iya Iya kan? Banyak banget itu di DM Kayak gitu Tiba-tiba ngirim foto Kaget tau Terus makanya aku kadang-kadang suka gak buka Yang kadang ada request-request itu ya Aku gak pernah buka Karena waktu itu berapa kali Siapa aku buka Foto tiba-tiba ngirimin Itunya dia Kayak gitu Nah itu Itu kan penyakit dong Iya Itu kan sakit Ngirimin begitu Tujuannya apa Tujuannya apa Coba Bukan punya dia juga Iya Jadi Saya parah tau Ada yang sampai ngirim video Gitu om Ada yang video Iya Lagi jerking Serius Iya Eh Gigi tau Gila tau Gak ada yang ngirimin gue Mako forward gak? Bisa yang gak cowok gak? Setidaknya kalau lu forward Bisa yang cewek gak? Sama-sama dosanya sama Yang cewek aku gak punya Gak ada yang ngiri Dosanya sama Salahnya saya sama Dihujatnya sama Tapi shocknya beda Ini aku cari dulu ya Terapi saya beda Terapi setelah itu beda Iya sih Iya 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 Kalau yang cowok Saya bisa ngaca sendiri Oh iya 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 Masalahnya bukan Kenapa-kenapa Begitu lu forward yang cowok Ternyata Kok besar dia Nanti saya minder kan Iya 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 dong Nanti jadi nunduk Nanti jadi nunduk Iya Iya Gitu ya Kalau lu dikirminin cewek Waktunya tuh seksi banget kan Tapi kan yang males juga kali Emang gak males ya? Apa? Dikliat kayak gitu Dikirimin video gitu Males gak sih? Cewek sama cowok? Cewek dong Iya males juga Tapi ada loh Ada-ada yang ngiripin gue gitu Ada Serius? Ada-ada Ada-ada Langsung ngirim? Ngirim di DM ya? Ada Ada Ya kan kita gak tau ya Iya Kadang-kadang Iya mencet Itu no play gitu kan Iya Ada Oh my new gitu Apaan nih gue Dia lagi Ya you know lah Dia lagi gitu Dan gue marah sekali Dibalas? Gak gue marah Karena gak bisa di play lagi Sekali doang Rang ajar Gue pikir dia marah Gak terima Dikirim itu Loh Saya Tidak bisa lagi di play Anda tidak niat Ngirim ke saya Ya berarti minta lagi aja Ketawan dong Ketawan dong Kalau saya minta lagi Ketawan dong Iya tapi kan Mau gak jijik ya? Kan kita gak kenal maksudnya Gitu Ya kan kalau cowok Mungkin otaknya memang Agak-agak Ini kan Kalau cowok Kalau cowok Biasanya emang nafsu Pada pandangan pertama Nafsu pada Mata kan Gitu kan Jadi kayaknya Bener gak Kalau cowok cinta pada pandangan pertama Kayaknya gak ada Enggak lah Gak ada kan Kalau cinta pada pandangan pertama I don't believe Iya kan? Gini Kalau nafsu pada pandangan pertama Iya kan? Iya Nafsu ya? Iya Nafsu bisa Kalau cinta Gak bisa langsung Gak bisa langsung Iya Pokoknya aku gak percaya Ada kata cinta pada pandangan pertama Tapi Dan again Memang ada batasnya Antara Antara lo suka Lo nafsu Dan lo melakukan sesuatu Tuh ada batasnya Karena basically kita tuh Semuanya hewan Iya Cowok ya Kalau kita bicara cowok ya Cowok ya Gue gak mau ngomong cewek Nanti saya diserang feminis Nanti saya diserang feminis Serang aku Kan ada aku juga di depan Iya Tapi kan feminis Sekarang serem-serem Iya Saya diserang Jadi saya ngomong cowok aja Kalau cowok Apapun itu kan Basicnya kan adalah Menurut gue Teribadi Basenya adalah kan Energinya tuh hewan gitu Masih buas Jadi Kalau ngomong jujur Kalau misalnya ngomong jujur Misalnya ngeliat cewek cantik Atau siapa Ngeliat lo deh gitu Nafsu gak? Nafsu pasti ada Gak mungkin gak ada Gak mungkin liat wika salim Gak Gak mungkin Gak Karena aku kurus Kecil gitu Gak Kan orang sukanya beda-beda Tapi Dari sana Terus apa yang anda lakukan Itu yang menentukan anda manusia atau tidak Gitu Iya dong Kalau gue ngeliatin lu Gue nafsu Gue siulin lu Nah itu udah salah Iya Kalau gue ngeliat Nafsu terus gue colek Itu udah salah Kalau gue ngeliatin lu Nafsu terus gue ajakin lu Ngomong jorok Itu udah salah Nah yang membedakan kan adalah Lu bisa gak nyetop disana Otaknya bisa gak Setop disana Kan gitu Karena kalau Nafsu siapa yang bisa Nyetop Tapi begitu perilaku Lu harusnya bisa setop Bisa kontrol ya Bisa kontrol Harusnya seperti itu Harusnya Menurut saya Kalau menurut kamu Kalau menurut anda ya Terserah Terserah anda Jadi sekarang lu sibuk apa Tadi nyanyi itu sama Menurut saya Nyanyi ya Itu aja paling ya Kayak acara-acara TV Gitu yang memang Dibutuhkan saya Ya saya Itu Itu tuh menurut acara apa sih dulu ya Iya itu loh Programnya om Deddy Dulu aku Deddy's Corner ya Oh iya Deddy's Corner aku Cuma berapa episode doang sih Terus bungkus habis itu Tiga apa empat Atau lima gitu ya Empat om Iya iya Abis itu bungkus ya Abis itu bungkus Iya gue gak laku di TV Bukan Gak laku apa gak mau Ratingnya jelek Gue tuh gak buat rating sekarang Iya karena gak mau gini Tapi iya kadang-kadang Kadang-kadang iya sih Tapi kan Gak jadi deh Bisa ngomong Ntar lu di blacklist loh Lu mending diem dah Iya aku diem Kau di blacklist loh Enggak aku diem kok Aku ngomong apa-apa Enggak ngomong apa-apa Oke ya Iya oke Iya Tapi lu tuh Kohos kan Iya nah aku juga gak sebenernya nih om Kayak Kayak Kohos gitu Tiba-tiba tuh kayak aku juga bingung Bisa Bisa jadi ngalir ke situ gitu Padahal secara Basicnya kan aku gak ada Ya maksudnya gak ada kemampuan Untuk bisa di situ sebenernya Tapi gak tau kenapa Tiba-tiba ngalir Dapat kerjaan banyak yang jadi Ya kenapa tidak Ya kenapa tidak Ya kenapa kan aku juga pelan-pelan aku belajar Enggak dong itu boleh dong Kemampuan itu kan bisa kemana-mana Gue bukan host Iya Gue jelas peswola Menteri kesehatan kita bukan dokter Iya Jelas bisa jadi Menteri kesehatan Najwa Sihab reporter Jadi host Presiden kita Tukang webel Jadi presiden Berarti bisa dong Gak ada urusan dengan kemampuan Dengan apa kalian Siapa tau memang jalannya ada disana Bisa cuman nih jadi masalah adalah Kenapa ketika lu jadi Kohos gue Acara gue di bungkus Berarti salah aku ya Karena sebelum lu jadi Kohos gue Acara gue gak ada masalah Oh iya ya Begitu ganti Kohos jadi Wika Salim Jadi cuman 4 episode Terus bungkus Tutup acaranya Berarti gara-gara aku ya Gara-gara siapa lagi Kok gitu sih Berarti emang berarti aku gak Gak tau emang udah mau bungkus aja kali Masa gara-gara aku Gak justru gara-gara lu tuh mencoba untuk naikin Tapi gak berhasil Tapi gak berhasil Tapi gak berhasil Tapi mungkin agak susah gitu Iya sih Ya udah lah namanya juga hidup Iya kadang gak sesuai apa yang diharapkan Tapi i think you smart I think you smart You beautiful smart Panjang lah jalannya lah Dia walaupun lagu gak laku-laku ya Tapi Iya Tapi ya sih yaudah lah mau gimana lagi jalanin aja Gak mau ambisius Iya bener Tapi kita harus punya ambisi dong Iya tapi kayaknya udah Kayak aku kan juga Ya punya banyak planning Gue tuh pengen di umur segini Gue pengen ini Di umur ini gue pengen kayak gini Tapi kayaknya Ada beberapa yang Udah aku planningin jauh-jauh hari Udah Ya udah aku Pikirin dari jauh-jauh hari Ternyata pas udah waktunya Yang gak Gak terlaksana gitu Itu malah bikin aku jadi Aku kan cengeng orangnya Jadi kayak sedih terpuruknya tuh lama Jadi sekarang udah deh Ngelir aja apa yang ada di depan mata Jalanin aja Ya selama Ya udah pokoknya jalannya Selama gue baik Selama gue gak nyakitin orang Gue gak ngerugin orang lain Udah deh Kayaknya kalo Rezeki pasti udah Udah ada bagiannya gitu Terus kalaupun misalkan Memang sekarang Di kehidupan pribadi aku Masih belum dapet goalsnya Yaudah gak apa-apa deh Mungkin emang belum aja Belum waktunya aja Wika analoginya gini Kalo tiba-tiba Suatu saat Lampu mati di rumah Di rumah orang pula Lampu mati Lu gak punya senter Lu gak punya apa Lu gak punya apa Mati dan gak hidup-hidup Lampunya Apa yang lu lakukan Keluar dari rumah atau Iya gak ada orang ya Lu di rumah Temen lagi gak ada orang Orangnya lagi pergi Lampu mati tiba-tiba Apa yang lu lakukan Kabur lah Kabur jalan keluar Bukan diam kan Tetap jalan kan Tetap jalan Jadi mau gimana pun Tetap jalan Karena kalo kita diam Gak menyelesaikan apa-apa juga Jadi tetap harus jalan Jalan aja Soalnya kan kadang-kadang ada Ya maksudnya ada hancur Ada sakit Yang gak perlu dijelasin Jadi yaudah Jalan aja Kadang-kadang kita Nyeritain kesakitan kita Ke orang Orang bukannya nolong kok Iya Orang syukurin Iya Makanya aku kadang-kadang Kalo misalkan aku lagi sedih banget Aku tuh malah ngilang Ya aku sendirian Jadi aku biarkan aja Aku nangis sendirian Aku ini sendirian gitu Tapi kalo aku udah enakan Nanti baru Aku Pencil lagi Tapi lain kali yang itu Kenapa? Karena aku mau gak Ya lain kali kalo sedih Kan bisa DM saya Bisa bantu? Bisa 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 Gitu Yaudahlah Kan akan ada pelangi setelah hujan Mantap Ada pelangi setelah hujan Kadang-kadang Kadang-kadang sih Kadang-kadang Iya kadang Hujan Genteng bocor Banjir Iya Masalah baru lagi Masalah baru lagi Tapi anyway Thank you ya For coming Sama Aku juga seneng loh Gue sangat Amat menghargai ini It's an honor Serius Padahal kita Beron kita Tadi ada isinya gak sih? Ada loh Tadi itu Isi kita banyak loh Iya loh Kita ngomongin kehidupan Tapi lebih kayak Ngomongin aku aja gitu ya Penting gak sih Omongannya Penting dong Mengatasi masalah lu Mengatasi masalah gimana Ngomongin kehidupan gimana Ngomongin iyalah Banyak yang bisa dipelajarin dari lu Iya Rasa bersyukur Sebenernya Kadang-kadang aku Diajak ngobrol gini tuh Kadang-kadang semua gak pede Karena apa sih Kayaknya gak ada yang bisa diambil dari gue deh Gitu I don't like it Bisa Karena menurut gue Ya ntar aku sedih lagi Tidak Gue belajar banyak dari lu barusan Masa? Iya Gue belajar banyak dari lu barusan Gue belajar gimana lu Ngadepin masalah lu Lu gak cerita ke orang-orang Gue belajar lu Ini udah mau selesai loh Ini udah mau selesai udah Gue belajar Karena gue tau lu pasti tulang punggung keluarga Gue tau lu jauh dari keluarga Gue tau di luar bungkus yang cantik Yang sempurna Keliatan yang pasti punya masalah banyak Tapi lu masih bisa ketawa Lu masih bisa ngucu Lu masih bisa seneng Masih bisa senyum Gue udah nahan Iya sih Itu kan kita mau keluar sih Ya tapi gak sekuat itu sih sebenernya Karena aku tuh lemah banget sebenernya Dan setakutan itu orangnya Jadi setiap kali punya masalah Kayak Gak mau Satu gak mau orang tua aku tau Karena takut 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 aja gitu Karena kan aku jauh sendiri Aku ngecewain mereka juga Iya dan takut bikin khawatir Karena Maksudnya berapa kali aku tuh ngerasa Gue nih gak aman gitu Gue nih sebenernya gak aman Cuman Gue gak mungkin Bisa kasih tau orang tua gue gitu Karena untuk mereka Ngelepasin aku aja tuh Udah satu hal yang berat banget Buat mereka Terus kalo misalkan harus mereka tau Anak yang gak baik-baik aja tuh Kayaknya Sampai kayak tadi aku bilang Yang Apartemen aku Dihuncurin Kayak gitu Seberapa kali aku dapet Anceman gitu Itu orang tua aku tuh Sebenernya juga gak tau Cuman ya aku Tetep cerita Cuman aku gak Secerita itu gitu Karena aku pasti Ya nanti Akan Kalo aku cerita pada Saat kejadian Pasti orang tua aku Pasti nanti akan paniknya Kayak apa tau gitu Jadi aku pasti akan cerita Setelah udah Udah selesai Udah Bisa lu atasin Baru lu cerita Iya baru aku cerita Sama kok Gue juga begitu Itu kenapa Karena lu sayang sama orang tua lu Asimple Esther Sama kok Gue tadi cerita sama lu Gue covid hampir mati kan Waktu delta kan Gue gak cerita sama orang tua gue Begitu udah gue sembuh Begitu gue udah tau Baru gue cerita Itu pun mereka shock Iya Aku juga gitu Cuman kalo gak ngapain Ngasih beban pikiran ke mereka Gitu Betul Udah lah Kita udah gede Udah dewasa Kita handle sendiri Sumpah mereka juga tenang Yang penting mereka ngeliat Mereka bahagia ketika Mereka berpikir Anaknya bahagia Bukannya kita gak mau cerita ya Iya Tapi gak mau nambahin Gak mau nambahin masalah yang ada It's because you love them Karena lu sayang sama mereka Iya terus sedih aja Kadang-kadang kayak Ih udah umur segini ya Terus kayak Belum Ya pasti kan kayak orang tua aku juga Punya harapan yang lebih gitu Tapi yang gak Cuman kan kadang mungkin orang tua aku gak Ya se ngejaga perasaan aku gitu Jadi kayak mereka juga nahan untuk Untuk bisa kayak ngomong Tapi padahal aku tau kayak mereka tuh pengen Pengen kayak aku Ya mungkin kalo menurut Orang tua aku kan karena masih kolot ya Om Deddy Menurut mereka umur aku tuh udah umur yang memang Pernikah Iya Terus kayak Ya aku bilang ya Gak segampang itu kan Aku bilang ya kan Sama ini juga udah coba Tapi ternyata kan memang Ya dibandingkan gagal lagi Ya mending sebelumnya Sebelum jadi pernikahan ya Kalau memang udah gak aman ya mending Mending jangan Jangan gitu Tapi akhirnya sekarang mereka udah mulai ngerti sih Betul Vika listen to me It's your wife Hidup-hidup dulu Lu yang jalanin Lu yang tau arahnya kemana Gak usah dengerin kata orang Gak usah mikirin katanya orang Hidup-hidupnya lu Karena pada saat nanti lu ada masalah Orang-orang itu gak bisa bantu Betul Ini udah mau habisin Ternyata gua kalo bikin lu sedih lah But seriously it's your life Iya And look at you Ambil positifnya lah Look at you You are famous You are smart You are funny You are beautiful You are sexy Berapa banyak orang yang ingin ada di posisi lu sekarang Iya Walaupun dengan semua masalahnya Tapi berapa banyak orang yang ingin ada di posisi lu sekarang Iya Trust me So be yourself Okay I like you That's good Let's close this 5 4 3 2 1 And close the door